Selanjutnya, seorang terapis pijat di Mojokerto, Jawa Timur ditemukan tewas membusuk di tempat ia bekerja. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kematian korban. Seorang karyawan atau terapis panti pijat di Dusun Tenggalan, Kecamatan Turwulan, Kabupaten Mojokerto, ditemukan tewas membusuk. Korban diketahui adalah wanita berusia 50 tahun, asal Kabupaten Gresik. Ia bekerja di tempat panti pijat sebagai terapis milik seorang warga asal kota Surabaya. Penemuan jasad korban pertama kali diketahui oleh tetangga panti pijat yang diminta tolong oleh pemilik panti pijat untuk melihat korban, karena selama 3 hari pemilik panti pijat tidak bisa menghubungi korban. Tetangga pun kemudian mendatangi lokasi dan menemukan korban tergeletak di lantai kamar dengan badan yang sudah menghitam dan mengeluarkan bau busuk. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban, hingga ditemukan busuk di panti pijat tempat korban bekerja. Menurut keterangan yang berhasil dikumpulkan polisi, korban sempat mengeluh sakit lambung kepada tetangga panti pijat. Kalau 3 hari sebelumnya meninggal, itu setelah tangga korban, dia juga tahu bahwa dia mengeluh sakit lambung. Nah habis itu dia kan sudah ada 2 hari, 3 hari ini kalau nggak ada pilih asal. Artinya sebelumnya sakit atau gimana? Sakit. Ini pekerjaannya apa ini korban? Jasa korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Sudiro Husodo, kota Mojokerto, untuk menjalani otopsi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Hingga kini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban.